Intro Nikita Mirzani ditangkap polisi Billy Siaputra bilang begini Presenter Billy Siaputra memberi tanggapan soal kabar Nikita Mirzani yang ditangkap polisi Dia mengaku tidak tahu soal kejadian penangkapan yang dialami Nikita Mirzani Gak tahu no komen, kalau kalian gak kasih tahu, gue juga gak tahu, kata Billy Siaputra Meski demikian adik mending Olga itu tetap mendoakan Nikita Mirzani Billy berharap Nikita mendapatkan jalan terbaik dalam permasalahan yang dihadapi Yang baik-baik saja pokoknya dikasih yang terbaik, apapun permasalahannya tambah Billy Siaputra Nikita Mirzani ditangkap pihak polisi serang kota di Lobimol Senayan City, Jakarta Pusat Tamis, 21 Juli sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Perempuan polisi 36 tahun itu dijemput paksa saat bersama anaknya Arkana Mawardi dan juga pengasuhnya Nikita Mirzani menjadi tersangka terkait kasus pencemaran nama baik atas laporan di Tumahendra Kasus tersebut bermula dari unggah Nikita Mirzani di Instagram Story Setelah Nikita Mirzani dikabarkan ditangkap, akun miliknya di Instagram mendadak pilar Kini Nikita Mirzani berurusan lagi dengan polisi Asis tersebut kini terbelit kasus OU ITE dan pencemaran nama baik Nikita Mirzani diamankan ke polisian polis terserang kota laporan yang tentunya dibuat oleh di Tumahendra Kapitumas Pol Damanten, Kumbes Pol Sintu, Silitonga membenarkan bahwa penyedik dari Satreskrim Polresta Serangkota melakukan upaya paksa berupa merangkap terhadap tersangka Nikita Mirzani Setelah Nikita Mirzani disebut paksa, polisi melakukan pemeriksaan 1x20 jam terhadap artis tersebut Pemeriksaan Nikita Mirzani berlangsung di Satreskrim Polresta Serangkota Nikita Mirzani sepuluhnya dilaporkan karena tentunya Dito Mahendra diduga kekasih Nindya Ayuda pada 16 Mei 2022 atas dugaan pencemaran nama baik Berita juga video Nikita Mirzani menangis sesenggukan pada malam hari diduga sehari sebelum dijemput paksa pada Kamis 21 Juli 2022 petang Nikita Mirzani disebut merasa sedih tanpa membebarkan alasan yang jelas Ditambah lagi untuk penangkapan itu, akun Instagram Nikita Mirzani mendadak lenyap Terdengar, rawangan anak pusu Nikita Mirzani yang masih balita saat dibawa 5 petugas lelaki dan 3 petugas polisi wanita Dari Satreskrim Polresta Serangkota ke dalam mobil Innova Hitam Tampilan Nikita Mirzani yang gahar dan ceplah-ceplah itu lenyap sementara Di tengah perjalanan dengan mobil, Nikita Mirzani tampak menangis sesungguhkan sambil duduk menaiki kaki Sang asisten pun bertanya alasan Nikita Mirzani menangis Padahal kamu kok kamu kenapa? Tanya asisten Nikita Mirzani dengan rada seperti anak kecil Sedih aja balas Nikita Mirzani 2 bulan gua pergi jauh Demikian kira-kira isi percakapan mitingan Mirzani yang tidak terdengar jelas Selain itu, belum diketahui kebenaran video ini Pasalnya akun Instagram Nikita Mirzani hilang usai penangkapan pada Kamis siang Akan tetapi pihak Polresta Bater memastikan tidak menyita akun Instagram Nikita Mirzani Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Nikita Mirzani ditangkap polisi Bilisya Putra bilang begini Presenter Bilisya Putra memberi tangkapan soal kabar Nikita Mirzani yang ditangkap polisi Dia mengaku tidak tahu soal kejadian penangkapan yang dialami Nikita Mirzani Gak tahu dokumen, kalau kalian gak kasih tahu, gua juga gak tahu Kata Bilisya Putra Meski demikian adik mending Olga itu tetap mendoakan Nikita Mirzani Bilisya berharap Nikita mendapatkan jalan terbaik dalam permasalahan yang dihadapi Yang baik-baik saja pokoknya dikasih yang terbaik Apapun permasalahannya, tambah Bilisya Putra Nikita Mirzani ditangkap pihak Polresta Rangkota di Lobimal Senayan City, Jakarta Pusat Kamis 21 Juli sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Pemuan polisi yang 36 tahun itu dijemput paksa Saat bersama anaknya Arkana Mawati dan juga pengasuhnya Nikita Mirzani menjadi tersangka terkait kasus mencemaran nama baik Atas laporan Dito Mahendra Kasus tersebut bermula dari unggahan Nikita Mirzani di Instagram Story Setelah Nikita Mirzani dikabarkan ditangkap Akun miliknya di Instagram mendadak bilang Kini Nikita Mirzani berurusan lagi dengan polisi Atas tersebut kini terbelit kasus UU ITE dan pencemaran nama baik Nikita Mirzani diamankan kepolisian Polresta Rangkota Laporan yang tentunya dibuat oleh Dito Mahendra Kapitumas Pol Damanten, Gombes Pol Sintu, Silitonga membenarkan bahwa penyedik dari Satreskrim Polresta Serangkota Melakukan upaya paksa berupaya merangkap terhadap tersangka Nikita Mirzani Setelah Nikita Mirzani disebut paksa Polisi melakukan pemeriksaan 1x20 jam terhadap artis tersebut Pemeriksaan Nikita Mirzani berlangsung di Satreskrim Polresta Serangkota Nikita Mirzani sepuluhnya dilaporkan Karena tentunya Dito Mahendra diduga kekasih Nindya Ayuda pada 16 Mei 2022 atas duga pencemaran nama baik Berita juga video Nikita Mirzani menangis sesenggukan pada malam hari Diduga sehari sebelum dijemput paksa pada Kamis 21 Juli 2022 petang Nikita Mirzani disebut merasa sedih tanpa membebarkan alasan yang jelas Ditambah lagi butut penetapan itu Akun Instagram Nikita Mirzani mendadak lenyap Terdengar, rawan anak pengusun Nikita Mirzani yang masih balitan saat dibawa 5 petugas lelaki dan 3 petugas polisi wanita Dari Satreskrim Polresta Serangkota ke dalam mobil Innova Hitam Tampilan Nikita Mirzani yang gahar dan ceplah-ceplah itu lenyap sementara Di tengah perjalanan dengan mobil Nikita Mirzani tampak menangis sesungguhkan sambil duduk menaiki kaki Sang asisten pun bertanya alasan Nikita Mirzani menangis Padahal kamu kok kamu kenapa? Tanya asisten Nikita Mirzani dengan anda seperti anak kecil Sedih aja bahas Nikita Mirzani Dua bulan gua pergi jauh Demikian kira-kira isi persakuan meeting Amirzani yang tidak terdengar jelas Selain itu, belum diketahui kebenaran video ini Pasalnya akun Instagram Nikita Mirzani hilang usai penangkapan pada Kamisiam Akan tetapi pihak Polresta Bantan memastikan tidak mencinta akun Instagram Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!